Halo sahabat ngompas.com, kalau sebelumnya kita udah bahas Honda CBR250RR SP yang versi special edition yang standar, apa aja yang baru dari motor itu, sekarang kita tampilin yang versi modifikasinya. Seperti kita tahu, Honda itu selalu biasanya nih, kalau ada motor baru, dia ngasih versi modifikasi, dan ini tuh nggak dijual, ini cuma display, dia ngasih tampilan motor modifikasi jadi acuan lah buat orang-orang kalau mau modifikasi motornya. Dan ini adalah motor modifikasi by Honda, buatannya Rulimana Luroh dari R Auto Works. Bisa dibilang ini merupakan Honda CBR250RR SP pertama yang dimodifikasi, karena ini adalah motor modifikasinya Honda. Lalu apa aja sih yang diubah dari motor ini? Sebenarnya modifikasinya nggak terlalu banyak, karena ini hanya main kosmetik, biar tampilannya lebih cakep, dan memang lebih cakep. Pertama kita lihat pelaknya, kalau pelaknya CBR itu ada yang warna emas dan hitam, ini diganti merah. Ini sesuai sama konsepnya yang memang motornya merah, hitam, dan putih. Udah gitu, yang pernik lagi, spionnya, spionnya ganti yang lebih kecil. Ini simple, nggak terlalu besar kayak versi standarnya, tapi ngebuat tampilannya lebih oke. Jadi, nggak perlu lagi tuh ditutup-tutup, ya kan? Kalau biasanya kan orang pemungguna motorsport, spionnya sering ditekuk. Kalau ini, spionnya udah biarin aja, tapi nggak terlalu gede, udah cukup enak dilihat. Udah gitu dikasih handle kayak gini, gripnya pake kitako, dan yang lainnya. Ini juga termaksud fitur yang oke sebenarnya. Dibanding pake dua seat, dibikin satu seat. Jadi, tema racingnya lebih dapet. Udah gitu, sparkboard belakang juga dilepas, kenal potnya diganti, dan yaudah ini buat harian udah pasti enak banget sih. Ada lagi tambahan di sini, lipsnya. Ini dari carbon, dan ini ngebuat tampilan motor jadi lebih sangar sih. Jadi lebih punya detail dan ciri khasnya sendiri. Kalau grafis, sebenarnya saya suka banget sama grafis-grafis kayak gini. Ini sebenarnya simple, dan kesannya race-y ya. Jadi, cocok sama tema motornya yang emang udah motor-motor kenceng buat di jalan raya. Selain itu, tambahan pernik lain udah dikasih frame slider. Takut-takut kalau jatuh, motornya baret, dikasih frame slider. Selain kenal pot, bandnya juga digedein. Ya, karena kita tahu penampilan motor bisa ngaruh banget dari bandnya. Band yang lebih keker, ngaruh ke penampilan motor yang lebih keker lagi. Oke, segitu aja review singkatnya. Karena motor ini juga nggak dijual, dan motor ini motor display. Jadi, motor ini hanya untuk menegaskan bahwa CBR250RR SP ini punya aura racing yang keren banget. Dan kalau dimodifikasi, bakal lebih keren lagi. Nah, pemirsa Kompas.com, jangan lupa terus ikutin channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di motor-motor selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!